Halo geng, selamat datang kembali di kopi-kopi ala-ala suka-suka kita mau bikin apa hari ini? siang-siang panas, ada marawisan kita akan membuat sesuatu yang gak pernah dibikin halo rey bukan gak pernah dibikin sih tapi jarang dibikin tepatnya apakah itu? sesuai dengan selalu ada pertanyaan dari teman-teman yang sedang kebingungan terhadap kopi mungkin mungkin ya pertanyaannya, bang tapi ini jawaban, ini udah sering saya lakukan saya sering praktekan bisa gak sih ada BK dibikin kopi susu? saya gak pernah jawab bilang gak bisa tapi saya bilang bisa tergantung kalian inginnya kopi seperti apa ini akan saya sedikit ulas juga sekalian ya beberapa waktu lalu saya udah bikin kopi hitam menggunakan roastingan yang orkas metode, dua metode yang lalu tepatnya menggunakan Stareso dan Aeropress lalu saya waktu itu janji mau bikin menggunakan ini tapi itu nanti aja saya sekarang akan membuat kopi susu apakah kopi susu bisa dibikin dari bajawa single origin dari workhouse? harusnya bisa ya kenapa? karena pertama bajawa ini gak gitu asem kedua roastingan bajawa itu medium to dark walaupun gak segelap gak sedarknya si ini ya si Quintinos atau si satu lagi siapa? saya bandingkan sebentar ya nah ini yang gayo gayonya Quintinos kita cek gayonya Quintinos almost mirip sih tapi udah mirip kan ini Quintinos lalu ini gayo eh ini workhouse mirip ya mirip banget tapi kalau minum ase gayo ada sedikit asamnya nah kalau si menurut saya lah kalau si workhouse khusus yang bajawa ini less asam jadi kita kita bikin yuk oke gimana kira-kira rasanya si workhouse ini dibikin kopi susu kita harus mencobanya kalau kita gak coba kita gak pindah bisa memberikan rekomendasi ke audiens seperti apa rasanya saya akan bikin di 18 gram 18 gram oke airnya udah mendidih saya matiin dulu sekarang lalu gilingannya saya setting di berapa ini di 2,5 ya oke nah metode berikutnya ini adalah saya aeropress ini aeropress di attach sama fellow lalu saya attach lagi sama paper filter oke saya taruh disini lalu kita lalu kita towing kopinya kita tuang kopinya kita tuang nah rangkaan berikutnya ini adalah kita bikin kopinya airnya tadi saya bilang saya bilang tadi adalah berapa sebentar ya 18 gram saya akan di setting airnya di 60 ml aja ya 60 ml air kalau ini langsung diaduk aja karena tujuannya akan membuat kopi super pekat oke 60 61 lalu diaduk oke ini resep kopi susu menggunakan espresso udah udah bercampur oke lalu kita press yuk bersama oke let's see ya hasilnya kita akan mengambil kopi kita akan ambil si itu dulu ya susu dan es batuk tunggu ya pas qu** ane 6 5 6 8 matang ya hai selamat menikmati tas batu tas batu lalu susunya apa ada yang tau gak lalu susunya adalah seperti biasa stok kali ini adalah Christian clay atau susu bendera full cream ini saya dinginin jadi kalau kalian mau rekomendasi saya selain susu fresh milk bisa menggunakan full cream tapi yang mereknya ini dan jangan lupa ditaruh di kulkas supaya tekstur manisnya keluar kita cek kita timbang aja ya kira-kira susu berapa sih yang dibutuhkan penuhin aja segini cukup ya oke 100 sisanya saya tuang kopi oke oke 100 sisanya saya tuang kita akan mencicipi kita akan mencicipi kayak apa rasanya bajawa loes loes menggunakan susu dan metodenya adalah airopress kita campur dulu ya apakah enak atau enggak kenapa saya selalu bikin akhirnya kopi susu karena rata-rata sekarang kan trennya kopi susu jadi setelah memang ada beberapa yang pada akhirnya saya enggak bikin kopi susunya karena memang mungkin enggak mungkin enggak dimungkinkan untuk dibikin kopi susu pas dibikin kopi hitam kopi hitamannya aja asam jadi saya lah dia minum kabur lagi enak gak bro kabur deh coba ya good enak 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 banget ini menurut saya enak banget sekali lagi ya enak super delicious mungkin kalau saya kasih sekitar dari 18 gram ini 5 gram atau 8 gram si robusta robusta nya saya punya si di kalang pasti rasanya dahsyat banget ini udah enak banget jadi buat kalian yang selalu bertanya apakah harus selalu house blend bikin kopi susu jawabannya enggak jadi tergantung jenis susu jenis kopinya jenis roastingnya jadi kalau kayak roastingannya medium atau medium atau medium aja masih oke asal jangan light aja light to medium aja udah enggak oke menurut saya kayak si Starbucks itu udah paling aman banget untuk dibikin kopi susu tapi kadang Starbucks itu simply dark aja jadi agak gosong kalau ini si workas ini ini sama persis kayak si Quintinos roastingannya jadi walaupun dark tapi dia ada tetap beberapa karakter rasanya keluar termasuk yang ini kopi susu dengan beberapa karakter kayak sama halnya kopi susu yang dibikin sama si si siapa tuh kopi 5 detik atau kopi susu yang dibikin tuku kalau tuku tanpa menggunakan creamer dia kopi susunya yang kopinya kopi origin single kopi house blend ya maksudnya itu rasanya lebih keluar tapi kalau udah di create dengan creamer hilang simply gurih aja jadi kalau kalian mau mencoba si workas ini menggunakan susu atau diminum pahitan itu buat saya masih recommended masih layak untuk dibikin di gimana kalau ada pertanyaan lagi boleh loh diajuin di work khusus untuk si bajawa ya atau khusus untuk beberapa single origin hmm enak super delicious gak ada lagi yang mesti saya bahas lagi karena menurut saya mau dibikin dengan metode apapun dia akan tetap enak jadi cukup tiga kali percobaan aja aeropress star eso dan aeropress dibikin espresso jadi kalau saya menggunakan metode ini pasti tetap enak juga jadi percuma akan saya bikin lagi soalnya nanti malah masa satu kopi bikinnya banyak banget gitu kecuali kalau kalian ada permintaan dibikinkan menggunakan metode ini saya akan bikinkan saya akan bikinkan ya sementara cukup sampai disini dulu di pertemuan kita membongkar baja walus dari workhouse di kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya sampai ketemu di kopi-kopi berikutnya ciao selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati